Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Hidoyono menyatakan dukungannya dan siap akan membantu untuk menjadikan tumpukan batu milik candi di bukit pajangan Desa Sidomulyo, kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menjadi sebuah objek wisata yang lebih besar di Purworejo. Pernyataan tersebut disampaikan oleh SPG usai mendengarkan pemotoran Bupati Purworejo terkait penemuan lokasi tumpukan batu yang mirip candi di Desa Sidomulyo di selah-selah kunjungan SPG ke Magam Jenderal Sarwo Edimibowo Sabtu 20 Agustus 2016. Ia menceritakan saat dirinya masih menjabat sebagai Presiden pertama kali dilaporin tentang adanya penemuan misterius gulung padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dirinya langsung membentuk tim khusus. Mereka terdiri atas para pakar dari berbagai perguruan tinggi ahli geologi dan ahli perbakaran. Tim ini lantas beberapa kali menyampaikan presentasi di hadapan SBY hingga akhirnya ditarik sebuah kesimpulan bahwa piramida gunung padang merupakan sebuah situs peninggalan sejarah yang memiliki nilai sangat tinggi. Menurut SBY, jika penelitian itu terus berlanjut sampai dengan pemugaran rekonstruksi bangunan seperti yang dilakukan pada piramida di gunung padang itu bisa diselesaikan, akan bisa menjadi obyek penelitian sejarah, obyek wisata, dan tentunya bisa jadi sumber ekonomi penduduk lokal. SBY beralasan karena dunia akan sangat tertarik adanya penemuan baru itu apalagi diperkirakan umurnya jauh lebih tua dibandingkan dengan Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Bahkan dikatakan lebih tua dibandingkan dengan Spin yang ada di Cairo dan benda perubakala di seluruh dunia. Disampaikan pula, saat SBY masih menjabat sebagai presiden dirinya telah mengeluarkan sebuah keputusan presiden dan juga meminta kepada pemerintah Jawa Barat untuk bisa memastikan pemberian proteksi kepada penduduk. Penduduk diberi pengertian jika tanahnya milik penduduk maka akan diberikan ganti rugi, ganti untung atau bahkan akan lebih baik lagi jika penduduk juga mendapatkan penafit setelah menjadi sebuah obyek wisata. SBY juga berharap agar presiden Jokowi juga bisa meneruskan karena lokasi itu untuk sejarah wisata dan untuk rakyat. Sementara itu, untuk penemuan di Purworejo, SBY telah mendengarkan pernyataan dari rektor UII Yogyakarta bahwa diduga kuat itu adalah sebuah bangunan tua lebih tua dari cambing borobudur dan kalau bisa direkonstruksi akan menjadi sebuah obyek budaya maupun wisata yang luar biasa. Untuk sementara, SBY menyalankan agar penduduk sekitar diberikan pengertian terlebih dahulu kemudian diberi tanda-tanda sehingga tidak akan hilang tanah itu dan akan ada santunan ekonomi yang tinggi. SBY juga meminta kepada Bupati Purworejo untuk mempersilahkan para ahli geologi, ahli sejarah, ahli berbakala dan segala macam untuk datang melakukan penelitian lebih lanjut. SBY menandaskan agar Pemka Purworejo agar melakukan penelitian secara resmi. Pemka Purworejo yang harus memperakarsainya guna dilakukan penelitian lebih lanjut hingga berbentuk obyek wisata, obyek budaya, obyek sejarah yang bernilai tinggi. SBY juga berpendapat bahwa ini adalah buah manis dari kesabaran warga masyarakat Kabupaten Purworejo yang sesungguhnya memiliki jasa besar terhadap bangsa Indonesia sehingga melalui inilah Allah menolong Purworejo akan ada sumber penghidupan yang baru. SBY juga menyatakan karena ayah handa sang istri merupakan orang Purworejo dirinya juga akan turut membantu agar penemuan tumpuan batu mirip candi di Sutomulyo betul-betul bisa menjadi obyek wisata. SBY berharap ada bantuan dari semua pihak agar harapan baru di Purworejo itu bisa terwujud kala itu juga SBY berpesan kepada anggota DPR RI yang ikut mendampinginya bersiarah ke makam mertuanya agar menyampaikan hal tersebut kepada menteri terkait saat dilakukan dengan pendapat dengan DPR. Seraya SBY mendoakan agar mudah-mudahan rezeki tersebut mengalir ke masyarakat Purworejo. sektor UII Universitas Islam Indonesia yang dari Yogyakarta pun memastikan itu bangunan tua lebih tua dari Tandi Borobudur dan kalau bisa direkonstruksi akan menjadi objek budaya dan wisata yang luar biasa. Mungkin diberikan pengertian dulu dikasih tanda-tanda Bapak Ibu tidak akan hilang tanah itu bahkan nanti insya Allah akan di akan ada santuran ekonomi yang tinggi dan kita seperti apa yang nanti diproteksi dulu. Nah kemudian undang Pak Bupati ahli sejarah, ahli geologi, ahli perubakala segala macam setelah itu resmi saja mungkin nanti kabupaten yang punya prakasa untuk melakukan penelitian lebih lanjut hingga berbentuk nanti menjadi insya Allah objek wisata, objek budaya, objek sejarah yang bernilai tinggi. Dan saya tentu karena ayah Anda Ibu Ani berasal dari Purworejo saya ingin membantu agar betul-betul ini nanti terwujud menjadi ya objek budaya, objek sejarah dan objek wisata. Saya minta bantuan Pak Danrem, Pak Dandim, Pak Kaporet Kepala Kejaksaan, Kalanti, semualah Bapak Rifki Harsyah Pak Edi Baskoro juga anggota Komisi 10 Kepala Pak Anton Komisi 5 ini anggota DPR RI Kepala Pak Putrudana, Kepala Museum Indonesia sangat terkenal beliau tolong nanti kalau dengar pendapat dengan menteri-menteri terkait sampaikan Pak Rifki ya sampaikan ini ini tempat yang bagus ya mudah-mudahan ya rezeki ini mengalir ke masyarakat Purworejo lah setuju kan? setuju selamat menikmati terima kasih telah menonton! Terima kasih.